Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Halo warga titik kumpul tercinta Selamat datang di video dokumentasi titik kumpul tur Yogyakarta Dan suara saya yang akan memandu perjalanan kali ini Siapa saya? Saya salah satu Sandra Mamat Alkatiri di Sukmajaya Depok Trip kita mulai dari kantor tua kreasi sebagai titik kumpul Para warga tikum dan tim berkumpul dan berangkat dari sini Jujur saja kita semua janjian pukul 7 pagi di sini Tapi sudah jam setengah 10 ya keadaannya masih seperti ini Hari ini tanggal Jumat 24 Mei 2024 Sekarang jam 9.36 Mamat bilang kita kumpul jam 7 pagi di rumahnya Eh di kantornya tua Ini kita sudah disini tapi setengah 10 belum jalan-jalan Mamatnya lihat yuk masih Sama sekali beginilah Ari Kriting belum datang Cape sekali saya Ya beginilah teman-teman kita akan Ke Yogyakarta Insya Allah malam kita sampai Kita tuh sebenarnya ngejar biar Jumatannya bisa di rest area Tapi kita lihat lah nanti bagaimana keadaannya Apakah ikut caranya Mamat dengan jadi musyafir Saya juga tidak tahu Mamat kan musyafir tiap hari dia Dia tiap hari musyafir Mamat gimana kok belum berangkat sih Ya karena PRT ya Lagi-lagi Ari Kriting Begitulah Mau dibilang juga bang abang Mau di Ini dia nih yang ditunggu nih Kemana nih bang Siap-siap berangkat Tadi katanya mau dijemput ke sana saya Kemana kita Hari ini kita akan pergi ke Jogja Tur pertama titik kumpul Berdasarkan kan gimana ceritanya Para warga berangkat ke Yogyakarta Menggunakan mobil Hi-S Yang hampir diganti Avanza Karena ulah korupsi seseorang Pakai pet Supaya apa bang Tinggang Maglum Apa Pet itu apa Maglum lah sudah berumur Salam pas Biar penghangat katanya Ritual-ritual perjalanan jauh ya Kalau aku biasanya bawa mantap Abang hari apa Bantap kepala yang tadi dibawa ke tanah ini Tidak Saya taruh tasnya disitu Kirinya mental Bawa-bawa apa Ritual bawa Berh Apa Kenapa lihat saya Kenapa harus jari-jari begitu Bawa ini lah Bawa diri Bawa hati Bawa hati Bawa rindu untuk Nafavira Asik Tidak di Jogja Oh iya Tidak boleh begitu Bawa apa Bawa gaming Bawa permainan Sehingga tidak bosan di jalan Game game petaninya itu Berjalan sedikit melewati tol Perut sudah mulai lapar Kita memutuskan mampir ke rest area pertama Untuk menyantap masakan padang Kita sudah di rest area kilometer Yang dimana Kita harus makan siang dulu Karena sekarang itu jam 1 Karena tidak mungkin Apalagi Mamat Dia kan Kalau telak makannya Gigit Mamat Mamat eh Saya jatuh nanti Bisa dok Bisa lewat dong Bisa lewat dong Kok tunggu saya turun baru kau lewat Nah tunggu saya turun baru kau bisa lewat lah Turun saya tidak bisa apalagi Naik jadi pimpinan Pejabat Negara ini Tidak bisa anda Terribut Orang di rest area ini Rest area itu namanya Area Istirahat Malah berribut Orang istirahat Tidur Orang apa Terbangun semua Kita makan Kita makan Tempat Tidih Haris Terribut Kita masih istirahat Rimbut Dia ribut yang macam mancing Kau tahu saya sudah sedulukan Bahkan belong Satu k grâce Mamat Kau gitu ya, anjing enak gini, terlalu ribu-ribu, sudah-sudah saya tidak ribet lagi ya, terserah, kau mau pergi kasih hidup petani tulang sama, kau mau telpon dengan itu, kalau petani-petani tenang, mau telpon dengan itu bapak-bapak hotel sana, mamuju, terserah ya mamat ya, saya tidak urus lagi ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan, langit sudah mulai gelap dan wangi Yogyakarta semakin dekat, sesampainya di Jogja, kita tidak sabar ingin mencicipi salah satu makanan khas Jogja, yaitu gudek, kalau kata Abdur. Kita mampir di gudek pedes mbah Joe, gudek pedes ini adalah gudek yang pedes ya teman-teman. Kenapa milik nempat ini bang, gudek? Gue pernah ke tempat, gue pernah kesini, ini yang ketiga, terus menurut gue gudeknya pedes gitu, karena kita lidah Sumatra jadi cocok, habis itu ada orang lapar, ntar lagi gigit. Mau makan dulu, mau makan dulu sama, jangan direkam-rekam, jangan direkam, jangan direkam, jangan direkam, jangan direkam. Ya, perut sudah kenyang, kita langsung menuju hotel, sebagian warga dan tim beristirahat. Tapi ada juga yang pergi ke venue di Menara Kopi Malioboro, untuk memastikan segala sesuatunya sudah aman dan nyaman, untuk happy-happy di keesokan harinya. Eh nanti acaranya disini, ini bedanya lumayan jauh lah, dari saung kita yang biasa buat syuting, bisa buat 10 orang bisa nih, reban sini. Sayangnya kita nggak bawa lemari sama kasur. Pindahan dong. Iya. Besok seru bakal seru nih. Nonton aja ya. Malam telah berlalu. Kita tiba di hari H, dan sore hari kita mulai dengan meet and greet bersama pemilik tiket VIP. Kita ngobrol dengan suasana yang lebih akrab, tanya jawab, dan juga Mamat Al-Katiri mencoba klarifikasi disini tentang korupsi yang dia lakukan. Dan juga ada beberapa warga tikum yang langsung membeli merch titik kumpul tur. Mungkin karena takut terlalu ramai ya kalau malam hari. Meet and greet selesai, dan warga tikum break dulu sambil menunggu show di malam hari. Sampai akhirnya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Saatnya kita open gate, dan kurang lebih 700 warga tikum memasuki venue dan duduk di kursi. Titik kumpul tur Yogyakarta siap dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah hadir disini bersama-sama dengan kita. Malam hari ini kita akan menampilkan sebuah karya pertunjukan komedi. Dengan cara kita masing-masing. Akan ada yang stand up juga, akan ada MMSI juga. Akan ada yang bincang-bincang podcast dari Titik Kumpul. Dan akan ada, kamu ngapain? Dia jadi trotoar, mas. Dia mau nangis. Dan akan ada yang memberikan sempatnya dua kata juga nanti ya. Anda nanti ya. Apa sih, kamu ngapain sih disini? Cium balok. Nah, mudah-mudahan apa upaya yang kita lakukan malam hari ini. Bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang di luar sana. Menunggu di luar sana. Ini bukan saya mau berduanya ya. Tapi di luar sana ada orang-orang yang sudah membeli tiket. Dengan harga yang maaf. Dan ada kemungkinan kita tidak lucu. Mudah-mudahan, Tuhan memberikan jalan bagi kita untuk membawa hiburan. Sesuai dengan pemampuan kita pada malam hari ini. Luruskan niat, semua dekat, berikan yang terbaik. Semangatnya harus diberikan yang energi yang paling luar biasa. Karena bagaimanapun kita, Kita sudah dikasih sebagai pemimpin. Oke. 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 Let's go. Energinya itu teman! Energie? Nah! Let's go! Let's go! Let's go! Let's get it! Wow! Anyway! yang namanya Alex Maynain nah, kamu benar-benar dia nama Alex akan jadi aneh kalau kemana mereka akan dibalas he, kau ini apa? kamu menumpul semakin bersamanya umur kayak Jeremy Tessy walau hilang kandung kesan antara abad dan istimewa ku percaya selalu akan sesuatu di Jogja terima kasih banyak Jogja untuk semua budaya yang kau berikan terima kasih Jogja sampai jumpa di kota selanjutnya terima kasih banyak Jogja terima kasih terima kasih kita pas 2 dulu di sini kenapa? benerlah kau takut? bayangan ayo, mamat dan Tijako aku bercerahnya sudah berhenti saya tidak merasa saya tidak merasa saya tidak merasa saya lihat kita sudah nonton titik kumpul yang sama Awe sudah nonton, tepuk tangan teman-teman dia hilang uang sponsor kopi ke tangan kita masak semua kita bangun kumpul dibangunnya semua ayo ayo eh Abdur kamu ini bagaimana? mau bapuk kumpul lagi aku bapuk kocok bapuk kumpul kumpul dan kopi ke tangan kopi ke tangan terima kasih terima kasih nah itulah beberapa cuplikan titik kumpul tour Yogyakarta malam yang sungguh menyenangkan tidak menyangka titik kumpul bisa melaksanakan tour dan terima kasih Jogja sudah menjadi kota pertama semoga warga di Jogja happy dan titik kumpul menjadi bagian dari memori yang berkesan ya sebelum beranjak dari Jogja di pagi besoknya kita foto-foto dulu ditunggu Jogja untuk kenang-kenangan sekali lagi terima kasih warga tikum Jogja dan sampai bertemu warga tikum di kota-kota selanjutnya Bye Isi Kumpul Jogja Isi Kumpul Jogja Isi Kumpul Jogja